Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Waktu itu kita contoh, waktu kita berikan contoh itu sudah perpaduan, jadi antara pop sama dangdut memang kita kawinkan 50-50, berarti musik ada gendangnya, ada drumnya, cuman disitu ada jenis genre atau jenis aransemen yang kita balik gitu, atau pattern yang saya balik, judulnya yang penting enak aja, memang kalau dihitung dari bahasa musik itu salah kaprah gitu, tapi sebenarnya kalau menurut saya, musik itu ya tetap aja musik, mau salah mau bener itu, yang dengerin, happy, enjoy, enjoy aja, belorong, terjadinya musik itu kan juga akal pikir, emang-emang dari dulu sudah ada bentuk itu kan, enggak, dari rekayasa kita semua, kita denger kok enak, semua orang suka, ya sudah itu jadilah seperti itu, nah itu dulu awal mulanya, awal mulanya jenis musik perkawinan dangdut dan pop, sampai detik ini, sampai sekarang ini, yang mempeloporin adalah pertama tahun 89, untuk jenis pop dangdut, yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sama teman-teman musisi kita, teman-teman arranger kita, sampai detik ini, gitu tuh, nah, tadi om bilang kalau pop ada drum, dangdut ada gendang, sekarang koplo Jawa Timuran kan juga pakai drum dan gendang juga, nah itu sebenarnya sama, prosesnya, proses membikinnya tuh, mokoplo itu proses membikinnya tuh sama dengan pop dangdut atau kalau saya istilahkan sekarang, saya sekarang mengistilahkan musik modifikasi, modifikasi, itu sama aja sebenarnya, toh yang penting enak didengger aja, kalau dulu kan ada tamborin, atau ritem, atau ritemnya, ritemnya itu kita ganti aja sama tablahnya, itu kita bongkar, diganti dengan tablah, dengan kendang, nah, nanti dikasih marimba, misalnya, nah gitu, kendangnya kita balik, yang biasanya, yang biasanya, kita balik, nah gitu loh, itu cuma dibalik, rumah saya cuma gitu, selebihnya, setiap arranger, silahkan mengembangkan, terserah mau di, apa, tapi sebenarnya kuncinya seperti itu, nah, setiap arranger kan punya imajinasi, monggo silahkan mau dikembangkan, sesuai dengan, menurut enaknya, karena menurut saya nggak ada batasan kok, menurut saya tuh nggak ada batasan ini, wah ini salah, ini bener nggak ada, yang penting, kita dengerin, happy, enak, yaudah, yaudah jalan, jalan aja, terus kalau nggak salah dulu, waktu Hedy Diana yang nyanyiin lagu itu pertama kali ya, di JK Edel 89, itu mau nggak salah dapet penghargaan ya, kalau, pop dangdut, penghargaan pop dangdut, ya, itu the best of the best, waktu itu, dimana ada, dimana ada kamu, disitu ada aku, itu golden recordnya, double-double itu, saya dari lagu itu aja, penghargaannya ada lima biji, sampai ke, itu kan lagu itu selain golden record juga, platinumnya juga, dapet juga, dapet dua juga malah, menurut saya puncak prestasi, puncak prestasinya Hedy Diana, dan waktu itu juga puncak prestasinya JK Record, saat-saat, saat-saat pergantian, pergantian jenri ya, saat-saat pergantian jenri, mau masuk ke 90, iya, mau masuk ke 90, ini ledakan yang di, dihasilkan oleh JK Reto, terutama Pak Yudi, halo Pak Yudi, Jos, Pak Yudi Kristianto Jos, ini bos saya, yang satu ini bos saya yang, aduh hei, iya, artinya, artinya itu, ide-idenya, iya, termasuk brilliant untuk men-support, jadi, Pak Yudi Kristianto ini juga salah satu juga pendukung, pen-support saya untuk mencetuskan gagasan-gagasan ini juga, kayak hormat saya untuk Pak Yudi Kristianto, Jos, aransemen, menurut apa aransemen, lo bagus kok, kreatif kok, kreatif, di situ memang banyak jebakan, jadi memang banyak jebakan, gak mudah, iya, banyak jebakan, banyak jebakan, maka kita gak niat jebak orang, iya, itu banyak jebakan, kelihatannya mudah, bawaan itu, iya, iya, kalau gak penyanyi, gak ini pasti kejeblos-jeblos gitu, iya,